Anda masih bersama saya, Chris Santi, seputar Bandung, Raya Malam, pemirsa Jawa Barat B. Mahmud, ingatkan kepada B. agar memberikan B. kepercayaan secara kata, hanya itu B. juga hanya mengambil gaji dan tunjangan, jika tidak B. pimpinan OPD dan B. Ditemui usai memberikan pembinaan integritas terhadap para ASN khususnya pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan BUMN di Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyatakan jika dirinya mengingatkan semua OPD dan BUMN agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mereka pun diinstruksikan agar mencari sumber dana untuk merevitalisasi dan memperbaiki berbagai UPTD yang membutuhkan perbaikan. Tapi B. meminta agar jangan ada permainan dengan berbagai vendor. Hal tersebut ditegaskan dalam penanda tanganan Pakta Integritas pada Jumat 5 Juli 2024 di Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. B. pun menegaskan mereka agar mundur jika tidak sanggup betul-betul hanya mengandalkan gaji dan tunjangan. Banyak UPTD-OPTD yang sudah lama tidak akan perbaikan dan itu harus dilakukan perbaikan. Dan jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya tidak sedikit itu jumlah. Risiknya tidak sedikit, jumlah anggaran juga sangat besar. Kami minta juga, jangan ada permainan-mainan dengan vendor-vendor atau BNB, BNB yang besar-besar. Kami yang hari ini mengetahui Pak Kota Integritas bahwa integritas, kontabilitas, dan transparansi adalah kunci untuk mewajibkan jawabannya. Pak, Pak Kota bakal ada sensi jika adanya penawaran yang dikasih. B. pun menekankan agar para UPD dan BUMN di Jawa Barat semangat bekerja, memberikan pelayanan bagi masyarakat tanpa harus menunggu perbaikan fasilitas yang digunakan.